Halo, bertemu lagi dengan saya Jimmy, pertama pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang layaring, langsung tracking, dan animation di outdoor effect. Nah untuk PowerPoint-nya, kalian bisa lihat kalau untuk PowerPoint-nya, ini seperti ini. Nah, kita akan langsung ke praktekannya. Ini udah saya share sih untuk cara-cara tracking. dan PowerPoint-nya. Nah, di sini kita akan langsung coba saja, ini saya hapus dulu, saya hapus dulu, dulu saya import, import project dari yang present, dari download, mana download, terus, video, terus, kita coba, nilai keyboard, dan online matching. Kita coba, nah di sini, mungkin di pertemuan sebelumnya saya udah jelasin ya, udah praktekin tapi belum dijelasin ya. Nah, di sini di outdoor effect, itu ada yang namanya layaring. Nah, layaring itu bentuknya seperti ini, jadi semakin atas, dia makin atas, jadi dia numpuk, makin numpuk, makin, makin numpuk dia makin banyak, makin atas dia kayak seperti di atasnya paling banyak. Nah, jadi kalau misalnya nih, saya duplicate, sorry, saya, saya duplicate, lalu, sorry, ini bukan puppet-nya, sorry. Nah, dia bakal nimpah seperti itu di atasnya. Nah, lalu, yang kedua itu adalah animasi. Eh, sorry, di sini saya belum jelasin juga. Nah, di sini ada mata ini untuk kayak hide, unhide, terus ini ada suara atau enggak, terus ini lock, dia nggak bisa kemana-mana, terus ini adalah mode blending, dia nggak bisa diapapain, kita unlock dulu, terus kita add, dia bakal hilang. Kenapa dia hitam? Karena dia nggak ada background tadi, kalau maksudnya traffic, kalian tinggal masuk, add, langsung hilang. Nah, untuk yang ini, yang lain, blend mode-nya kalian bisa coba-coba di rumah. Nah, di sini ada track matte. Nah, di sini untuk motion blur, kalau misalnya dia gelap, dia ada blurring-nya. Ini untuk 3D, layar 3D-nya. Nah, ini kalau ada FFX-nya, dia ada muncul di sini. Nah, ini ada parent. Parent ini, dia mengikuti, eh, mengikuti, eh, layar yang di, kayak ibu dan anak, seperti itu. Jadi, dia, kalau yang anaknya kita set ke ibunya, apa yang lidah lakuin ibu, dia bakal bergerak anaknya. Nah, lalu, nah, pertama kita ada yang animasi, animasi itu bisa klik yang di sini. Ini label ya, label bisa dirubah, mau label apa. Nah, transform. Nah, animasi di after effect ini, kalian bakal sering temui. Nah, contoh, seperti ini. Nah, misal kita mau, awalnya dia 0. Awalnya 0. Misalnya, scalenya dia 0. Nah, karena nggak ada, scalenya. Terus, dia di sini, dia, kita buat jadi 200. Nah, ini yang namanya animation. Nah, ini bukan untuk, kayak, ya, bukan hanya scale aja, tapi bisa position juga. Terus, kita mindahin ke sini. Terus, kita geser. Nah, dia bakal bergerak. Nah, ini bisa ya. Opacity, rotation, actual. Nah, ini bisa dianimasiin semua. Nah, itu untuk animasi di after effect. Nah, lalu, kita masuk ke yang namanya tracking. Tracking. Ya, yang ininya, ya, tracking. Nah, tracking ini, kalian, fungsinya untuk membaca sebuah gerakan di dalam sebuah layer ini. Nah, caranya gimana? Caranya gampang sekali. Kalian, kalian masuk ke bagian tracker. Lalu, kalian klik yang ini. Dan, track motion. Klik track motion. Dia bakal muncul track point. Nah, track point ini adalah, eh, point yang untuk kalian, benda yang kalian track itu di mana. Nah, contoh, kita nge-track, eh, ini aja. Kita track ini. Kita track ini, ya, batu ini. Kita track batunya. Nah, kita geser. Kalau untuk gesernya, klik aja tengah ini. Kita sesuaikan dengan posisi batu. Nah, ini adalah, eh, flame yang bakal dia track. Lalu, ini adalah batasannya. Nah, lalu, eh, untuk membaca tracking kita ini. Untuk menjalankannya. Oh, iya, saya lupa. Sebelum itu, kalian harus klik kanan, new, null object. Null object ini, nggak ada, seperti, tidak ada apa-apa di dalam itu. Jadi, dia untuk menyimpan aja. Jadi, kita bakal simpan hasil tracking-nya ke null object ini. Nah, untuk, eh, kalian, untuk nge-track-nya, kalian bisa klik ini. Oke. Nah, kita klik. Nah, dia bakal nge-track point. Nah, track point-nya nggak pindah. Nah, lihat nge-track. Ntar. Nah, di sini, misalnya, nge-track tuh, benda itu sampai mana. Nah, dia berjalan. Kita tunggu aja. Sampai dia, benda itu kehilangan, hilang dari layar itu. Nah, lalu, setelah hilang, dia bakal, karena dia, layarnya ini hilang, dia bakal kehilangan, eh, arah untuk dia track. Nah, dia, bentuknya seperti ini. Nah, jadi, sorry. Nah, kita bisa hapus, sorry. Kita bisa kita ulang dulu. Mission track, pokoknya ada trackernya. Kita ulang aja. Kita ulang aja, machine tracking. Kita ulang lagi. Tadi salah. Kita ulang aja, muncul yang ini. Kita cilin. nge-tracknya. Nah, lalu, ini yang kita klik share. Nah, lalu kita play, atau untuk nge-tracknya, kita tekan ini. Nah, untuk nge-stopnya, kita bisa klik ini. Oke, kita stop sampai sini aja. Nah, ini bakal Nah, lalu kita edit target. Layer 0. Oke. Apply. Nah, lalu, setelah itu, yang 0 ini, energy ball ini, kita parentkan ke sini. Nah, karena energy ball-nya belum ada. ini ball. Ini 110. Nah, jangan. 50 aja. Nah, kita geser sesuai dengan yang ini. Nah, dia bakal ngikut seperti itu. Jadi, selagi dia ada tracker, dia bakal ngikut. Nah, dia bakal nempel di track yang kita kasih tadi. Nah, itu saja untuk tracking, materi untuk tracking-nya. Dan, animasi sudah, dan layer ring sudah. Mungkin, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusi di LMS. dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Dan, selamat mengerjakan project. Terima kasih.